Oke bang, untuk tips yang pertama apa kira-kira? Mungkin untuk tips dasar penjara gawang adalah tangkapan bang Tangkapan? Tangkapan kita harus betul Bang, Ejani baru saja kemarin tanda tangan kontrak Oke, kalau kemarin sudah ada tim Ortus yang main ke kantor kita yang di Bekasi Nah, kali ini ada juga tim Ortus di belakang gue tuh Sap! Nah, kalian udah bisa lihat Nah, itu dia Kali ini gue bakal bikin video atau bikin konten bareng salah satu tim Ortusnya Kalau kalian pengen tahu siapa dan bagaimana, check it out Oke, sebelumnya seperti yang gue sudah sampaikan Bahwa kali ini gue bakal bersama salah satu tim Ortus Nah, ini dia Kalian sudah tahu siapa dia? Nah, kayaknya gue langsung suruh abang sebelah gue ini buat memperkenalkan diri Silahkan dong Halo, nama saya Deja Pakualam Sekarang bermain di Kulpan Alhamdulillah, saya sekarang bermain untuk tim Persib Bandung Nah, Persib Bandung Kalau kemarin Bang Teja nih ada di Ismian Padang ya Bang Nah, untuk sekarang bergabung di Persib Jadi, untuk kali ini gue bakal sama Bang Teja Bang Teja bakal ngasih tips bagaimana buat jadi keeper yang baik kali ya Bang ya Udah gitu nanti ada sedikit pesan-pesan dari Bang Teja buat kalian yang pengen seperti Bang Teja Jadi, nanti kan? Nah, Bang Teja Ya Bang Kira-kira kita kan mau ngasih tips apa nih? Mungkin kita mau ngasih tips dasar penjaga gawang Nah, lapangan besar ya? Lapangan besar Oke, ini Bang Teja nih keeper lapangan besar Tapi sebelumnya dia sempat bergabung di bola volley Dia kebetulan jadi tosernya gitu lah Oke Bang, untuk tips yang pertama apa kira-kira? Mungkin untuk tips dasar penjaga gawang adalah tangkapan Bang Tangkapan, oke Tangkapan kita harus betul Hah? Mental Yang paling utama mental Mental Posisioning Nah, tadi Bang Teja sudah ngasih tau Yang pertama itu tangkapan Udah gitu posisioning sama mental ya Bang Oke, jadi 3 poin itu yang bakal kita kasih sama ada tambahan Bang? Mungkin sarung tangan yang baik Nah, sarung tangan Bicara sarung tangan Bang Ejani baru saja kemarin tanda tangan kontrak buat seumur hidup Kalau nggak salah, selama dia hidup menggunakan Ortus Hahaha Nggak, jadi Bang Ejani masuk tim Ortus juga Musim ini dan musim depan Tim X juga? Insya Allah kalau dipanggil Nice Tim X juga menggunakan Ortus Jadi langsung aja kita ulik-ulik Mungkin untuk tips yang pertama itu tangkapan Tangan kita selalu berada seperti ini Tangan kita selalu berada seperti ini Dan selalu mengikuti arah bola Tips yang kedua adalah mentaliti Mentaliti adalah kita percaya diri Jangan ragu, jangan takut untuk bola Dan kemudian di posisioning kita harus membaca permainan Kemana arah bola Kapan keputusan kita untuk posisioning Yuk langsung kita praktekan Oke, nggak sah kalau Bang Ejani nggak mencoba tendangan dari gua Karena yang gua tahu, gua hampir semua keeper dunia Termasuk Iker Kasilas pernah gua jempolin Jadi kali ini gua bakal tes dia Untuk posisi tangan penjara gawang Cara menangkapnya seperti ini Tangan kita harus lurus gini Untuk masalah mental mungkin kita harus selalu siap Dan jangan pernah takut satu lawan satu dengan lawan Mungkin untuk posisioning Kita selalu melihat bola Kemana orang Dan kita harus selalu bergerak dengan step Dan selalu melingkar arah gawang Dan selalu kita melingkar ke arah gawang Oke, tadi kan kita bicara sama Bang Eja Bicara 3 tips tuh ya Bang Nah, untuk poin yang pertama itu soal tangkapan Nah, gimana Bang Eja? Menurut Bang Eja, tangkapan harusnya bagaimana sih? Mungkin kalau untuk tangkapan berpengaruh juga sama sarung tangan Sarung tangan sih ya Menurut Bang Eja, sarung tangan yang enak tuh biasanya yang... Sebenarnya hampir sarung tangan itu sama Bang Sama ya? Yang penting itu nyaman Nyaman? Nyaman dan cocok-cocokan Oh, selagi nyaman dan cocok Biasanya santai-santai aja ya Bang Bang, biasanya kan tuh sarung tangan tuh ada yang kaku sininya Itu fungsinya apa ya Bang? Kalau mungkin kalau tulang itu mungkin Karena keeper sudah pernah cedera, mungkin banyak yang pakai tulang ya Bang Kalau Bang Eja sendiri sih? Kalau saya mungkin enggak Bang Sarung tangan Abang, Abang menggunakan yang tulang-tulang itu ya? Ya Nah, Bang Eja, bicara soal sarung tangan Karena kan menurut Bang Eja tuh mesti nyaman ya Nah, sekarang kan Bang Eja pakai Ortus nih Apa yang Abang rasain setelah pakai Ortus? Oh, sarung tangan Ortus ini enak Bang Lateknya enak Mungkin untuk keadaan apa? Cuaca hujan maupun kering, enak ini Bang Dan juga ada strapnya Strapnya juga nempel Bang Maksudnya juga kuat di tangan Dan di dalamnya juga nyaman Berarti kalau untuk sekarang sarung tangan ini Sarung tangan ini nyaman? Nyaman Bang, nyaman Saya saranin cepat dibeli Oke Nah, Bang Eja udah rekomen nih Buat kalian penjaga gawang Untuk lapangan besar ya Kalau futsal sih enggak terlalu sih ya Bang Tapi kalau lapangan besar Cuaca panas, hujan Sarung tangan ini masih tetap nyaman dipakai Oke Bang, sekarang Sarung tangan yang Abang pakai itu sarung tangan apa sih Bang? Namanya Savior GK Glove Dan udah ada di toko Bang Yoi Untuk kalian, segera langsung datang ke Spotways Karena sarung tangannya sudah ada di toko Baik yang di Depok ataupun yang di Bekasi juga Nah, itu tadi 3 tips dari Bang Eja ya Bang Yang pertama itu Untuk tangkapan Yang kedua itu Mentality Mental Yang ketiga Position Nah, position Itu mungkin poin yang harus dipunya oleh keeper-keeper ya Bang Teknik dasar Bang Teknik dasar yang harus dipunya sama keeper-keeper Bang Eja, pesan-pesan buat anak-anak yang pengen seperti Bang Eja sekarang Mungkin pesan untuk anak-anak Indonesia Selalu get sepak bola Yang penting itu sholat Wah, tuh sholat Sholat 5 waktu buat kalian yang beragama Islam Itu penting banget ya Bang Karena itu rezeki kita Bang Oh, siap Tepak bola 99% skill, 1% keberuntungan Iya, itu dia Oke, itu tadi pesan dari Bang Eja buat kalian Tips tadi juga harus dilakukan Harus dilatih ya Bang Terus dilatih Secara berkontinue ya Bang Eja, thank you banget Sukses Buat tim dasarnya juga Buat klubnya besok Semoga jadi juara Itu aja Gue pamit Gue Andi Saya Teja Pak Gualam See ya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax